Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli Mabarak alih wa ala alihi wa sahbihi Semoga kuru radioku seluruh Indonesia Dan para pejuangnya Tetap sehat lahir dan batin Amin Izin mohon nasihatnya Bang Hak Begitu besarnya keluarga Nabi Ibrahim Sehingga disebut berdampingan Di doa Tahiyat akhir dalam sholat Apakah dalam setiap keluarga Akan terjadi sunat Allah Seperti cobaan Nabi Ibrahim Suami istri harus saling yakin Bahwa urusan nanti itu urusan Allah Yang dinilai Allah adalah usahanya Mohon nasihatnya Syukran dari sahabat Mas'ud Di Batam Oh ini pendengaran diukubatam Silahkan Bang Baik, saya setuju sekali Betul sekali bahwa Sebetulnya seperti itulah Di dalam kehidupan kita Bahwa selama kita bersyariah Yang akan kita lakukan Adalah akan bertakwa kepada Allah Mengikuti apa yang Allah perintahkan Secara otomatis Seluruh sendi-sendi kehidupan kita Akan menjadi baik Kenapa? Karena bersyariah itu kan di dunia Nanti di akhirat gak ada syariah Di surga itu gak ada syariah Jadi syariah itu di dunia Bagi siapa orang yang ingin mulia di dunianya Maka pastikan bersyariah Zakat itu syariah Maka ketika kita mengejar Untuk menjadi orang yang mampu berzakat Maka otomatis hartanya akan layak untuk dizakati Kalau hartanya tidak layak untuk dizakati Gak bisa orang wajib zakat Gak bisa dipaksa-paksa Ya kan? Karena zakat emal itu ada ukurannya Kemudian misalnya berhaji Kemampuan juga disitu Manistato'a tum Ya kemampuan Manistato'a ilahi sabila Dimana kemampuan kita itu Diuji oleh Allah Untuk bisa mencapai Dalam menunaikan perjalanannya Maka kalau kita ingin menunaikan haji Dalam bentuk syariah Akan dimampukan oleh Allah Dunianya pasti mulia Jadi sebetulnya syariah itu Bentuk bagaimana kita untuk mencapai Hidup mulia di dunia Hanya saja wajahnya Kadang-kadang nih Wajah untuk mengikuti syariah Berbenturan dengan kebutuhan Beli mobil Beli tanah Beli baju baru Rumah yang bagus Rumah yang lebih bagus Dan semua perhiasan-perhiasan lainnya Sehingga nampak seolah-olah Bahwa syariah itu menghalang-halangi Kesenangan kita Maka perlu adanya komitmen Di dalam suami dan istri Komitmen Bahwa yuk Wahai suamiku Maka muliakanlah Keluargamu ini Kita ini Dalam rangka bersyariah Kepada Allah SWT Kalau engkau akan Menuju kepada syariah Maka kami akan dimuliakan oleh Allah Kami tidak ragukan itu Wahai suamiku Muliakan Harta kita dengan zakat Wahai suamiku Muliakan keturunan kita Dengan Ikom atau sholah Sebagaimana Ismail dahulu Sehingga dengan demikian Semua yang akan Menjadikan syariah Syariah ini Tujuannya tidak lain Ingin menjadikan Kehidupan kita Dijamin akan mulia Oleh Allah SWT Di urusan dunia Maka butuh komitmen Sama saja Cuman kalau dulu Perbandingannya Mungkin Antara kepedingan pribadinya Nabi Allah Ibrahim Tidak bergeser Dengan Keinginan-keinginan Yang seperti kita hari ini Beli mobil Beli segala macam Keinginannya adalah Anak ini merupakan Harapan satu-satunya Pada saat itu Dan itu harus dikorbankan Itu Luar biasa Berat sekali Hari ini Begitu kita sudah Nabung-nabung Aduh harus berhaji Uangnya harus dihilangkan Untuk bisa Berhaji di sana Itu bukan hal yang sederhana Juga sama Sama saja Bandingannya begitu Jadi ada sesuatu Yang kita lebih cintai Dibandingkan dengan Allah hati-hati Karena itu sebabnya Harus Semuanya itu Kita kembalikan Dalam rangka Kecintaan kita Kepada Allah dan Rasulullah Maka nanti Insya Allah Urusan dunianya Akan dimuliakan Di Allah subhanahu wa ta'ala